Saudara, kelapa muda memang dikenal kesegaran dan beragam kasiatnya. Namun, tahukah Anda jika kelapa muda akan lebih nikmat dan berkasiat lebih jika dibakar sebelum dikonsumsi, seperti kelapa muda bakar yang ada di kota Madun ini? Kelapa muda memang menjadi salah satu pilihan di kalas yang terik untuk mengobati dahaga. Jika biasanya kita menikmati kelapa muda yang dingin dan menyegarkan, namun berbeda dengan yang saya akan coba kali ini. Kelapa yang akan kita konsumsi harus memasuki proses pembakaran terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti apa ya rasanya? Ikuti saya terus. Kelapa muda yang menyegarkan dengan daging kelapa yang lembut memang banyak disukai orang-orang dari berbagai kalangan. Minat yang tinggi itulah membuat kelapa muda banyak diinovasikan dari segi rasa ataupun juga cara penyajiannya. Seperti penjual kelapa muda yang berlokasi di Jalan Pelita Tama, Kelurahan Rejo Moyo, Kota Madiun, yang tidak hanya menyediakan es kelapa muda saja, namun juga kelapa muda bakar atau yang biasa disebut degan bakar. Dalam proses pembuatan degan bakar ini, kelapa muda harus melalui proses pembakaran di atas bara api dari sabut kelapa minimal 3 hingga 4 jam. Jika dirasa air di dalamnya sudah mendidih dan daging kelapa sudah lunak, barulah degan bakar dibuka dan bisa langsung disajikan. Agar semakin enak bisa ditambahkan susu, madu, dan jahe. Degan bakar pun siap untuk dinikmati. Karena lebih untuk kesehatan juga ya, dan ini lebih menguntungkan. Untuk perbedaan dari degan bakar dan degan biasa itu apa, Mbak? Kalau yang bakar ini kebanyakan bisa buat obat, Mbak. Jadi banyak yang cocok itu buat asam lambung, buat batuk, terus masuk angin, menurunkan kolesterol, juga banyak yang bilang dari para konsumen-konsumen itu. Untuk konsumennya ini dari kalangan apa? Dari remaja sampai bapak-bapak, ibu-ibu, banyak sih yang suka. Jadi kalau mungkin anak kecil pun juga boleh coba ya, senang juga. Memiliki rasa yang nikmat dengan perpaduan air kelapa muda yang manis, daging buah yang lebih gurih karena proses pembakaran, dan juga aroma jahe di dalamnya, membuat degan bakar ini banyak peminatnya. Tidak sedikit juga para pembeli yang mengkonsumsi degan bakar ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sekedar menghilangkan masuk angin. Yang pasti degan bakar ini lebih mantap, Mbak. Karena degan bakar ini bukan terkait dengan es batu, tapi kalau degan bakar itu betul-betul degan yang panas, jadi segar untuk dinikmati. Dan dikolaborasi, dicampur dengan diantaranya seperti madu begitu, sehingga rasanya lebih mantap degan bakar. Dan di samping itu ada hal yang lain yang mungkin masyarakat kurang tahu tentang degan bakar. Buka sejak 2011 lalu, penjual degan bakar ini bisa menjual hingga 50 kelapa dalam satu hari. Dengan harga 20 hingga 25 ribu rupiah, kita sudah dapat menikmati degan bakar ini. Proses pembakaran pada kelapa muda bakar ini menciptakan cita rasa yang unik. Apalagi penambahan jahe dan juga madu membuatnya semakin menjadi lebih nikmat. Dan tidak hanya nikmat dan juga menyegarkan, kelapa muda bakar ini juga baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, bagaimana Anda ingin mencobanya? Amandalia, Topang Prima, Kompos TV Madiun, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!